Spontan, pada saat dia pulang, karena dalam keadaan mabuk, mungkin dia terpikir untuk mencuri, sehingga rumah korban layak dicuri. Dan kemudian melakukan pindakan pemerkosaan, Pak. Untuk kebutuhan sehari-hari, karena aku lakuin anak kelima, supaya dia butuh untuk kehidupan sehari-hari. Kalau ini informasi, korban ini dimasukkan secara hidup-hidup dalam kukup, seperti apa? Jadi untuk keterangan sementara, ini belum kami berjalan baik-baik, memang ini korban posisinya pada saat di masukan koper, masih bernyawar. Jadi pada saat di masukan koper, itu korban masih ada gerakan. Namun karena ini pelaku panik, awalnya dia mau buang pelaku, mengarir korban ke sawah-sawah dekat sana, dekat ke rumah yang pangkep. Namun karena tidak kuat untuk membawa beban seberat itu, sehingga akhirnya korban ditinggal di gudang dekat buah pelaku. Jadi dekat ke rumah korban. Pak, pelaku sejauh ini ditangkap di mana sih, Pak? Jadi untuk pelaku kita tangkap di Kabupaten Perbatasan Pasir dan Tajam Pasir Utara. Kalimantan BIMUR, Pak ya? Ini pilihannya sudah berapa lama? Jadi korban itu setelah melakukan, alam minggu, itu korban, pelaku naik ke kapal si guntang menuju balik papan. Apa-apa sih yang diambil, Pak, dari korban, dari pelaku ini? Jadi untuk sementara itu yang dapat kita identifikasi, yang pertama uang korban, nilai kurang lebih 100 juta rupiah. Setelah itu HP korban dan juga motor korban. Jadi korban ini sudah sendiri, Pak, untuk jam ini kemana, Pak? Untuk korban ini sudah penjanda, cerai mati. Apa, berarti korban dengan pelaku ini tetanggaan, Pak ya? Tetanggaan. Di rumah kos itu? Ya, tetangga rumah. Tetangga rumah. Berarti yang melatar-belatarannya itu karena mabuk, Pak, yang sampai melakukan itu? Ya, mabuk dengan keputusan ekonomi. Dia memang diintai begitu? Sudah penjanda mati? Enggak, jadi ini korban spontan, Pak. Pada saat dia pulang, karena dalam keadaan mabuk, mungkin dia terpikir untuk mencuri, sehingga rumah korban lain yang cucu. Dan kemudian melakukan tindakan pemerkosaan, Pak. Ya, seperti yang telah mencari oleh Pak Kapolda, memang awalnya dia niatnya untuk mencuri. Namun pada saat dia mencuri, melihat posisi korban dengan memakai sarung, bentar putus sana, sehingga memiculah dia untuk melakukan pemerkosaan. Berarti sempat terjadi pemerkosaan berapa kali? Sempat terjadi pemerkosaan, namun pada saat itu korban sempat melawan, sehingga akhirnya dibekap sampai kekurangan tingsan. Dan akhirnya korban pelaku ini melakukan pemerkosaan. Kalau ini untuk melumpuhkan korban, ada bagian mana yang dikena pukulan? Untuk sementara, sesuai dengan hasil visum luar kemarin, itu korban melahami luka di kepala, bagian kepala, dan juga ada beberapa lembang di bagian badan. Pemerkosaan itu dilakukan oleh pelaku dalam kondisi korban sadar atau dalam menurutnya tidak sadar? Jadi korban awalnya sadar, namun karena korban sadar, sehingga dibekap oleh pelaku, hingga akhirnya koron fiksan. Kemudian melakukan pantal dan juga dicukit. Setelah itu, setelah melakukan itu, ternyata korban kembali siuman, kembali sadar, dan berteriak, sehingga pelaku panik dan mungkin langsung melakukan untuk menggunakan korban. Dianggap itu atas dasar informasi dari mana, Pak? Ada informasi dari dalam? Jadi kami dari polis pangkep, dibekap oleh resumen polis sosial, itu melakukan seorang klinik yang dijelidikan, hingga akhirnya dapat bahwa korban itu berada di Kalimantan Timur. Jadi kami terbang ke sana untuk menangkap. Pelaku itu juga sudah beristri, kemudiannya? Sudah, sudah beristri. Anak berapa? Untuk anak 5 orang. 5 orang. Sampai jumpa. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya 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 Terpercaya